Sebenarnya untuk ajang internasional yang di Rusia itu sudah ajang internasional saya yang ketiga kalinya. Masya Allah. Sebelumnya saya pernah ke Jordan 2017, kemudian di Dubai 2019, kemudian 2022 di Republic of Tatersan, Rusia. Saya itu menghafal Al-Quran bukan di usia belia ya teman-teman, nanti dikiranya terus nopo kok sudah juara-juara paling menghafalnya dari SD, paling menghafalnya dari usia 6 tahun. Jadi saya menghafal Al-Quran itu dari usia 15 tahun, hatamnya di usia 17 tahun. Suis 17-nya maunya pokoknya hatam Al-Quran gitu dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, welcome dan selamat datang di Asulha Podcast. Bersama saya, Saniyatul Zahiro, Asulha Podcast kreatif dan inspiratif. Nah kali ini kami telah mengundang salah seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Ning Dewi Yohanida atau biasa kita kenal sebagai Ning Nida. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ning? Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia luar biasa. Alhamdulillah sekali. Bisa berbagi kepada teman-teman Asulha Podcast. Alhamdulillah apa yang terjalanannya Ning? Nggak, tadi dari rumah sebelum subuh, ya nyampe sini tadi jam setengah sembilan, kemudian mengisi acara dulu di UNU, Masuruan, kemudian langsung acara kedua di sini. Masya Allah. Ning, tahun 2022 yang lalu publik ini sempat digemparkan dengan kabar Ning Nida. Yang ini Ning Nida ini meraih prestasi internasional, yakni juara 1 MHQ tingkat internasional Rusia. Kalau boleh tahu itu gimana nih ceritanya nih? Kok bisa Ning Nida ini bisa tumbut lomba di ajang internasional? Sebenarnya untuk ajang internasional yang di Rusia itu sudah ajang internasional saya yang ketiga kalinya. Sebelumnya saya pernah ke Jordan 2017, kemudian di Dubai 2019, kemudian 2022 di Republic of Tatharsan, Rusia. Itu jadi setiap saya menjuarai tingkat nasional MHQ 30 Jus, itu ada tiketnya ke internasional. Nah, kebetulan yang tiket dari Rusia itu adalah juara saya, Tafsir Bahasa Arab, dari juara 1 di Padang tahun 2020. Jadi kemudian saya waktu itu dipanggil. Dan itu pemanggilannya agak mendadak. Kebetulan saya dengar-dengar juga di media itu agak rame Rusia itu perang dengan Ukraina. Terus kemudian saya dapat undangan dari Kementerian Agama Pusat. Terus saya baca gitu. Dengar daerah Rusia, asalnya pertama Makdeg gitu. Terus kemudian saya bilang, Matur, Kak Abah, Bah, ini bagaimana? Saya kok diundang ke Rusia? Nggak jauh banget. Jauh banget itu perjalanannya itu 24 jam. Dengan transitnya. Di pesawat itu 18 jam, transitnya itu 6 jam. Saya tanya ke Abah, Bapak Pribon kalau diundang ke Rusia, Gak itu lebih. Tapi, Awak mungkin cita-cita nih pengen juara tentang internasional. Lihat, jenisnya ada cita-cita, ya kudu diwujudnya. Nah, akhirnya setelah itu, Abah saya merastui. Dan kemudian, saya itu kalau mau berlangkat lomba, selalu diajak ziaroh. Diajak soan kepada kakek buyut saya yang ada di Pacitan, di daerah ngelorok. Itu namanya ada Syekh Yahudho. Itu kakek keturunan saya yang ke-8. Sebelum saya lomba, pasti sama Abah diajak ke situ. Dan itu, Mbah saya itu termasuk yang menurunkan ulama-ulama terkemuka di Jawa. Jadi, dari Mbah Yahudho, punya putra Mbah Mesir, kemudian punya putra Mbah Mu'awan, punya putra Mbah Hudhari, punya putra Mbah Mi'oroji, punya putra apa, kemudian ke saya. Termasuk Mbah Mesir itu, yang menurunkan kiai-kiai Lirboyo. Oh, Masya Allah. Iya, kiai-kiai Peloso, kiai-kiai Njampes, kiai Mbendo, termasuk Abu Yademyati, pernah berguru di situ. Alhamdulillah, mungkin karena barokahnya Mbah-Mbah dulu. Jadi, Abah selalu berpesan, kalau juara-juara, jangan pernah diaku. Sampian itu, tidak ada apa-apanya, perjuangannya dengan Mbah-Mbahnya dulu. Mbah-Mbahnya dulu, Mbah Yahudho itu, ceritanya, Mondoknya itu, 70 tahun. Usianya panjang, katanya ada yang bilang, 350 tahun. Mondoknya, 70 tahun, 35 tahun, untuk tirakat. Nah, kita bisa tirakat apa, puasa saja sudah, lemes-lemesan. Itu tirakatnya, 35 tahun, untuk nirakati anak putu, kemudian 35 tahun lagi, untuk, menuntut ilmu. Kemudian turunlah, ulama-ulama seperti, Gusmi, seperti Bunyi Rodiyah, pendiri Pondok Pesantren, Peloso, dan lain-lain. Seperti Syekh Ishan Jampes, itu juga, dulunya, futuhnya itu, sama Bunyi Istianah, itu mbahnya, itu disewankan kepada, mbah Yahudho. Abah saya itu, tafa ulan. Semoga anak saya, bisa mengikuti, jejak-jejak mbah-mbahnya yang lain. Miku, kalau, kalau mau, lomba internasional, itu apa persyaratannya? Untuk persyaratannya, yang pasti, yang pertama adalah, harus juara di tingkat nasional dulu. Jadi, MTK-nya itu, teman-teman, resmi, dari LPTQ Pusat, yang diadakan, kementerian agama. Bukan MTK, yang misalnya, diadakan oleh, suatu organisasi tertentu. Karena kan banyak, teman-teman, yang tanya nih, kok bisa dikirim ke Dubai? Saya pengen daftar. itu resmi, teman-teman, dari pemerintah. Jadi, saya panggilan, dari kemenak pusat, kemenak pusat itu, hubungannya dengan, kedutaan yang ada di Dubai sana, misalnya, kedutaan yang ada di Rusia sana. kemudian, memanggil saya, karena saya memiliki, piagam, juara, MHQ di tingkat, nasional. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, Ning, Nida ini, menghafal Al-Qur'annya itu, mulai dari usia berapa? Atau mulai dari kelas berapa? Saya itu menghafal Al-Qur'an, bukan di usia belia ya, teman-teman. Nanti dikiranya terus, Nopo, kok sudah juara-juara, paling menghafalnya dari SD. Dari kecil. Paling menghafalnya dari usia 6 tahun. Jadi, saya menghafal Al-Qur'an itu, dari usia 15 tahun, khatamnya di usia 17 tahun. 17-nya, maunya, pokoknya khatam Al-Qur'an, gitu dulu itu. Jadi, bagi teman-teman yang masih memulai menghafalkan Al-Qur'an, misalnya dari aliyah, tidak apa-apa. Berarti, mengikuti jejak saya dulu. Saya enggak dari SD, enggak dari SMP, dari aliyah, yang menurut orang-orang mungkin, agak terlambat. Karena begini, Mbak Saniya, kalau di MTQ itu ada batas usia. Iya, ada batas usia. Jadi, sampai tafsir bahasa Arab, sampai MHQ 30 juz, 20 juz, 10 juz, itu usianya 23 tahun. Saya 17 tahun, itu baru hatam. Berarti, otomatis harus melancarkan. Bisa ditampilkan di MHQ, itu bukan hafalan-hafalan yang biasa. Bukan hafalan-hafalan untuk sema'an, misalnya, untuk akad-kadak, itu sudah berbeda. Jadi, kita punya trik sendiri. Sudah berkulalitas, gini. Iya, punya trik sendiri, untuk menghafal. Misalnya, ketika menghafal, saya hafalkan awal halaman, akhir halaman. Misalnya, juz, dua. Awal halaman, satu, saya kulu, sufahu, umminan nas. Akhir halaman satu, walain ataital ladhina util kitab. Awal halaman dua, alladhina atainahumul kitab, ya'arifunahu, kama ya'arifun, abana'ahum. Akhir halaman kedua, ya'yuladhina amanusta'ainu, bissobri wassalah. Itu terus dihafalkan. Jadi, nanti misalnya, dikasih soal, coba baca juz empat, akhir halaman tujuh langsung, fa'atahumullah sawabat dunya, wahusnah sawabil akhirah. Jadi, ada trik menghafal sendiri, agar kita bisa, lancar, mampu menjawab, tuntas soal-soal MHQ. Oh, gitu. Selain itu, juga menghafalkan, ayatahat mutashabihat, ayatahat mutashabihat, misalnya, kayak, itu ada berapa? Saya hafalkan, itu ada di juz 11, ada di juz 17, di juz 20, juz 21 itu, redaksinya, pakai hadhal fathu, ada di juz 22, ada di juz 23, ada di juz 29. Masya Allah. Kalau boleh tahu, ini, daya ini mulai aktif, tumut lomba, ini ku, mulai kelas berapa, atau mulai usia berapa? Ya, setelah hatam itu. Setelah hatam itu? 17 tahun. Langsung tumut lomba, ini? Terpaksa. Oh, Masya Allah. Terpaksa. Tapi, Alhamdulillah, banyak prestasi. Alhamdulillah. Itu, jadi, teman-teman, saya itu, menghafalkan Al-Quran, sama sekali, tidak punya niat untuk dilumbahkan. Ini ku, jangan salah. Saya niatnya, pokoknya, hafal Al-Quran itu enak, karena bisa baca Al-Quran tanpa melihat. Bisa sambil nyapu, bisa sambil nyambi-nyambi kegiatan yang lain. Karena saya itu, melek, ingin seperti hafiz-hafiz, baca Al-Quran di panggung, tidak lihat, ingin ceritanya. Kemudian, pas saya hatam, itu kemudian, salah satu kaya saya itu dengar. Kaya saya itu, modernnya, pondok pesantren, Madrasatul Quran, Tebuireng. Namanya, Gih Haji Ahmad Syakiridwan. Itu beliau mireng. Saya hatam. Kemudian, saya ditawari. Ditawari pertama, saya menolak. Kedua, menolak. Ketiga, saya mau menolak kok sungkan ya. Kok nolak terus sama kiyainya. Jadi, beliau membujuknya itu luar biasa. Nanti, ikut MTK itu enak kok. Soalnya mudah-mudah kok. Nanti, menghafal Tarsir itu mudah kok. Kayak, apa bahasa Arabnya, anak aliyah. Katanya begitu. Beliau, beliau itu, apa ya, mengimingi-mingingi saya, membujuk saya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Udah lah, nanti mencari rindah Allah. Pokoknya, jenengan hafalannya jalan, nanti insya Allah pasti bisa, bisa juara. Akhirnya, oh, gak sampai, ngerti nih ya, kulan dari mawa. Nah, akhirnya setelah itu, saya dibina, dan alhamdulillah, selama kulan mengikuti MTK itu, alhamdulillah, selalu mendapatkan juara. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu, dulu nih, Nida itu, nafalnya gimana nih? Mungkin ada pondok mana gitu. Terus, sanatnya itu, nyambung kesiapan? Saya itu, hafalannya, met in pondok pesantren, Wali Songa Cukir. Jadi, saya itu, mondoknya cuma di Wali Songa Cukir saja. Tapi juga, tabarukan ke Kerapyak, Ngi Al-Munawir, Yogyakarta. Itu, saya setoran sampai hatam, kepada, Al-Mawfunlah, Gihaji Muhammad Najib, bin Abdul Qadir Munawir, sampai khotam, niku sanatnya nyambung, kepada, napa niku, Mbah Yayi Arwani, kemudian nyambung, kepada, Mbah Yayi Munawir. kemudian, ke atas, ke atas, ke atas. Sanat dari Kerapyak itu, kelebihannya dekat. Dekat nomor 32, atau berapa gitu. Kemudian, saya ada sanat lagi juga, dari, Syiria, dari, Syekh Adran Gurroh, niku dari, Guru Kulau, Ki Haji Muhammad Fatani Demiati, yang, membina Kulau, ketika MTQ. Jadi, Kulau Hatam Sanatan juga, di beliau. Nah, beliau itu, yang membimbing saya, sampai bisa juara di, internasional. Pokoknya, saya, ketika mau ke luar negeri, selalu minta, bimbingan ke beliau. Dan, Alhamdulillah, saya menyanatkan, bacaan ke beliau, karena ini, kalau di internasional, ini ketat di bacaan, Mbak Sania. Lidahnya, Lidahnya, Lidah Jawa, Lidah Madura, harus, membaca Al-Quran, dengan, lisanan Arabiya. Nah, wes, wakaya, akhirnya saya, berguru kepada beliau, dijelaskan, terutama dalam masalah, makhrat dan sifatnya. Terus, kemudian, ke, ahkamul huruf, dan lain-lain, saya setor ke beliau, sampai, Hatam. Nah, setelah setor ke beliau, Alhamdulillah, saya mengikuti, lomba di Rusia itu, dan sheikhnya yang menjuri, itu senang. Sheikhnya itu dari Turki, ada yang dari Mesir, ada yang dari Abu Dhabi, pokoknya, ada yang dari Rusia sendiri, pokoknya dari lima negara. Nah, itu Alhamdulillah kok senang, sama bacaan saya gitu. Berarti, bacaannya itu diterima gitu, diterima sama sheikh-sheikh tersebut, barukahnya sanatan sama guru saya. Dan guru saya itu, kebetulan juga juara internasional. Gus Fatoni itu, juara internasional, di Mekah, Arab Saudi, tahun 1983. Jadi, apa istilahnya? Mular ke muridnya, gitu prestasinya. Ini ada pertanyaan juga, dari netizen, katanya, kalau sanat dari Mbak Arwani, itu gak boleh diikut lombakan. Itu beripun, pendapat jenengan tentang, diikut lombakan gitu, Al-Quran itu diikut lombakan. Enggih. Enggih, Niku, setiap guru Niku, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Enggih. Karena memang, kenyataannya di dalam MTG itu, yang paling sulit adalah, menjaga niat. Enggih. Menjaga niat. Tapi, apa namanya, di sisi lain, sisi positifnya juga banyak sekali. Enggih. Ada yang namanya, standarisasi bacaan. Kita kalau MTG itu, bacanya harus tartil. Harus tartil. Terus kemudian, apa wakaf ibtidaknya harus tertata. Lagunya juga ada lagu khusus, minimal pakai lagu ros. Kalau bisa nanti tambah soba. Kalau bisa tambah nahawan. Kalau bisa tambah jiharka, dan sebagainya. Nah, jadi, apa namanya, manfaat yang kita peroleh dari MTG itu, sangat banyak sekali. Yang mana kemanfaatan tersebut itu, tidak bisa, didapatkan kecuali, terhadap orang yang ikut MTG. Kalau enggak ikut MTG, enggak merasakan, misalnya, bisa, apa jawab soal-soal yang, istilahnya itu, menjebak-menjebak, dan sebagainya. Jadi, tergantung gurunya masing-masing. Dan alhamdulillah, Niki, meskipun kawuloh, sanatnya juga ada, dari Mbah Munawir, Mbah Yee Najib itu, membolehkan loh, santri-santrinya, untuk mengikuti MTG, dan banyak pinaan beliau, yang juga, santri-santri beliau, yang juga juara di internasional. Ada yang juara di Arab Saudi. Ada Niko Bin Anu, apa muridnya? Mbah Yee Najib. Jadi, beliau sangat mengapresiasi, sangat mendukung kuluh. Ketika kuluh mau ke Inter, kuluh minta Pangistu ke beliau. Dan beliau membolehkan. Mbah Yee Najib, diambil baiknya. Tapi guru saya juga selalu berpesan, sing ikhlas, sing ikhlas, kulak rinduani, kusi Allah, kalau Mbah Yee Adlan dulu, pendiri pondok pesantan cukir, bilang, diniati, dari MTQ, mangkai sagat, umrah haji, datang Mekah Medina. Yang penting, kita tidak menjadikan Al-Quran itu, untuk mencari dunia. Nida ini kan pengasuh dari pondok Bahrul Ulum, Bahrul Ulum, Kedung Bajul, kalau boleh tahu, di pondok, ini kan pondok tahfit, tidak? Pondok tahfit, juga ada kitabnya, juga ada sekolahnya. Untuk hafalan di pondok ini, metode apa yang diterapkan? Untuk hafalan, itu, metodenya manual. Oh, manual. Manual, tetapi saya ajarkan, sebagaimana saya menghafal. Mata apa-apa yang diterapkan? Tunggu, soalnya zaman sekarang, itu banyak sekali, metode yang pengennya cepat-cepat. Kalau saya, ketika orang-orang banyak, yang minta cepat-cepat, saya kebalikannya, la ta'jal. Ojuk cepat-cepat. Sebagaimana Allah SWT menasihati, kanjeng Nabi Muhammad SAW, la tuharrik bihi lisana kali ta'jal bihi, inna alayna jema'ahu wa qur'anah, fa'idha qar'u'na hufattabi'a qur'anah. Kanjeng Nabi Muhammad mawan, ditekur, sama Allah SWT, kesusu, untuk, kenapa nih, ketika menerima wahyu itu, pengen cepat-cepat, endang sakit. Nah, itu adalah metode yang terbaik. Tapi, kami juga mentarget. Kami juga, apa, tidak serampangan. Jadi, ada rambu-rambunya, setiap lima jus, wajib ditasmikan. Setiap, empat bulan sekali, kami ada ujian. Ujian, nanti jadi, anak-anak itu, misalnya, kalau, hafal 20, ya jangan cuma hafal-hafal kok. Ya, nanti paling enggak ya, yang hafal 20, nanti yang lancar 15. Gitu kan mudah nanti, ketika sudah, sudah hatam. Seperti itu. Masya Allah, pondoknya sangat luar biasa, nih. Saya jadi pengen, pondok ini. Kalau boleh tahu, ini motivasi, ini udah pertama kali, ingin menghafal Al-Quran, itu apa, nih? Kalau motivasi saya, ingin menghafal Al-Quran, ingin mengikuti, jejak-jejak, mbah-mbah saya. Jadi, saya itu punya mbah, adiknya Mbah Huti, itu hafal Al-Quran, dan berkhidmah di jantiku. Terus, kemudian ada, adiknya mbah juga, hafal Al-Quran, mendirikan pesantren Al-Quran, di Terenggale. Itu saya, ingin sekali. Nah, itu tadi, pokoknya menghafal Al-Quran itu, kok enak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Sani, sebenarnya motivasi saya, saya itu, ketika binadzor, ya, itu mbah, lancar. Oh. Mbah, lancar, grudal gradul. Iya. Bahasa Indonesia, napa? Pokoknya grudal gradul, mungkin nggak terlalu lancar. Terbata-bata. Jadi, terbata-bata. Jadi, saya itu hatam binadzor, cuma satu kali, atau berapa kali? Saya dulu, soalnya pernah juga, ketika TPG itu, dititipkan di saudara, itu sampai, dimarahi. Satu rumah itu, memarahi saya. Saya itu, kalau baca, Al-Quran itu, nggak bisa lancar. Nggak bisa fokus. Ya Allah, kalau begini caranya, kalau saya nggak menghafal, pasti saya ini, nggak akan lancar, baca Al-Quran. Akhirnya, saya itu menghafal, sambil belajar binadzor. Jadi, sekali di binadzor, langsung dihafalkan. Kalau nggak gitu, soalnya, tidak lancar. Makanya, teman-teman ini juga bisa menjadi, motivasi, bahwasannya, saya dulu itu, ketika binadzor, niku kangelan, kesulitan. Ya, dapat nilai itu jelek, C, tidak pernah dapat nilai api, soalnya gurunya itu jengkel, betul lancar. Akhirnya dari situ, saya itu, ya Allah jenuh, kok gini terus ya, saya kok binadzor, nggak lancar-lancar, setengah putus asa. Akhirnya, memutuskan untuk menghafal. Jadi, binadzor putus asa, memutuskan untuk menghafal. Iya, betul itu. Tapi, kalau untuk anak-anak, ya nggak seperti itu. Ya, harus lancar dulu, bacanya, kemudian, nggak suruh menghafal. Kalau terkait menghafal Al-Quran ini kan, bukan hal yang muda, gini nih. Niki kan, pekerjaan seumur hidup, merajaannya, pastikan seumur hidup. Mungkin ada amalan untuk menjaga hafalan gitu nih. Ada amalan khusus gitu nih, mungkin. Amalan terbaik dulu ya. Iya. Amalan terbaik, deres. Ders. Iya, memang deres. Mengkor Al-Khoms, ya barang siapa yang membaca, lima juz setiap hari, maka dia tidak akan lupa. Berarti minimal itu, lima juz enggak nih? Kalau bisa, lima juz. Kalau tidak bisa, tiga juz. Berarti sepuluh hari, hatam. Kalau tidak bisa lagi, dua juz, berarti lima belas hari, hatam. Kalau saran saya, jangan sampai, lebih sedikit daripada itu. Karena, kebanyakan hafalan orang-orang itu, nggak sampai satu bulan. Kalau satu bulan, belas, nggak deres, itu bisa hilang. Selain itu, juga dibaca di dalam sholat. Jadi, kita itu tidak hanya setoran saja kepada manusia, tapi langsung setoran-langsung sama Allah SWT. Nah, ini mengenai, membaca hafalan di dalam sholat, ini saya ada beberapa tips, yang pertama, bisa dibaca ketika tahajud. Ketika tahajud, itu setiap satu rokaat, itu satu halaman boleh. Terus kemudian, mengambil tahajudnya, misalnya, empat rokaat, berarti empat halaman. Tidak apa-apa. Misalnya, enam rokaat, berarti enam halaman. Tidak apa-apa. Terus kemudian, ada lagi tips dari guru saya, dari Gus Fatani Demyati, Mojokerto itu. Ini coba, anak-anak itu, yang kesulitan, menghafalkan Al-Quran, coba pakai, apa namanya, trik dibaca di dalam sholat, sunnah kobliyah. Misalnya begini, kalau mau sholat sunnah kobliyah, misalnya, mau masuk sholat subuh, itu terus dulu, dua halaman. Dua halaman. Habis itu sholat, habis itu adhan, kemudian, itu langsung, kita sholat kobliyah. Nah, dua sholat kobliyah itu dibaca. Satu halaman, ini satu rokaat. Berarti, dua rokaat itu, dua halaman. Nah, kan kita kalau lupa, di dalam sholat itu, kan nanti bisa pindah kepada, ayat-ayat pendek yang lain, sholat-sholat yang lain, enggak apa-apa. Soalnya yang wajib itu, al-fatihahnya. Itu betul nopo-nopo. Karena di situ nanti, kita akan mendapatkan, tiga keutamaan. Yang pertama, dersnya kita itu sebelum sholat. Yang kedua itu, dersnya ketika sholat. Nanti kalau ada yang ragu, setelah sholat itu buka lagi. Jadi kita tiga kali ders. Nah, itu makanya, kalau pengen mutkin hafalannya, baca di dalam sholat. Itu boleh juga, dibuat di sholat doha. Dibuat di sholat qobliyah, atau sholat ba'diyah. Itu boleh. Makanya, orang menghafalkan Al-Quran itu, emang sekali. Kalau yang dibaca, hanya surat-surat pendek. Karena hafalannya itu, yang menjadi tanggungannya, itu 30 juz. Misalnya, kalau mengimami taraweh. Nah, ini, di pesantren saya, setiap bulan Ramadan, selalu hatam. Satu kali, atau dua kali. Masya Allah. Satu kali, atau dua kali hatam. Dalam sholat traweh? Dalam sholat traweh, 15 hari hatam, satu hari, dua juz. Ya, itu kan biasanya, anak-anak tanggal 7 hari Ramadan pulang. Jadi, 15 Ramadan itu, saya hatamkan. Dan itu, kalau termotivasi dari kerapyak, dari Mbah Yayai Najib. Nah, dulu itu, pernah dengar cerita, ketika monduk di kerapyak. Pokoknya, kalau pengen diakoni, santrinya Mbah Yayai Munawir, maka trawehnya, harus pakai Al-Quran. Kalau di kerapyak itu, malah luar biasa. Satu malam itu bisa tiga juz. Untuk mengejar 10 hari terakhir. Dari situ, Alhamdulillah, buatan berat. Kan ada 20 rokaat. 20 rokaat, nanti tinggal bagi saja. Kalau pengen dua juz, berarti berapa. Kalau pengen tiga juz, berarti berapa. Kalau pengen satu juzan, berarti berapa. Jadi, manfaatkanlah sholat-sholat sunnah. kemudian selanjutnya, kita senang kumpul, menghadiri halakoh-halakoh Al-Quran, dan mau baca. Dawahnya, bunyi nafis, Pondok Pesantan Ali Maksum, Kerapyak itu, pokoknya orang yang hafal Al-Quran itu, ya bunyi. Bunyi bacaannya. Kalau enggak bunyi, berarti ya gimana? Begitu. Yang namanya, hafal Al-Quran 30 juz, ya bisa baca 30 juz. Kalau hafal Al-Quran 30 juz, cuma bisa baca 5 juz, berarti itu namanya hafid 5 juz. Bukan hafid 30 juz. Itu yang menjadi motivasi saya. Masya Allah, guru-guru saya itu lancar-lancar. Jadi saya malu, kalau enggak seperti beliau-beliau. Ini mungkin ada tips, bagi seorang penghafal, yang kebetulan dia sedang menjalani pendidikan, misalnya kuliah atau SMA, pripun caran jaganya atau berusnya itu. Yang pertama, prinsip kita, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Disempat-sempet nih. Kalau dawahnya bunyi saya dulu di Wali Songo, namanya Meroja Asambilan. Sa'i so'i so'i moco. Umi-umi ngaji. Misalnya sambil nunggu dosen datang ngaji. Sambil nunggu guru datang ke kelas, ini kok ngaji. Seperti itu. Dan begini, menghafal Al-Quran, kok tanpa sekolah, tanpa kuliah itu sudah repot. Iya memang. Apalagi dengan kuliah. Apalagi dengan kuliah. Iya memang nih. Berarti, disitu harus pintar-pintar membagi, membagi waktu. Yang penting kita punya prinsip menomersatukan Al-Quran. Menomersatukan Al-Quran daripada yang lain. Nanti kalau Al-Qurannya dinomersatukan, insyaAllah dapat barokahnya Al-Quran, pekerjaan-pekerjaan yang lain beres. InsyaAllah seperti itu. Jadi kemudian, kalau tips saya dulu, saya juga sekolah, juga kuliah, Alhamdulillah, meskipun menghafalkan Al-Quran, tidak pernah putus sekolah atau kuliah. dan saya, Niko, menyarankan anak-anak penghafal Al-Quran agar berpendidikan. Baik itu pendidikan pesantren, madrasah dininya, ataupun sekolah, sampai kuliah. Kuliah. Oke. Agar kita wawasannya juga luas. Iya, iya. Oke. Nah, kita berikin, waktunya bisa kita manfaatkan, Mbak Sania. Di situ, waktu-waktu malam. Waktu malam. Atau, habis maghrib di situ, tidak boleh diganggu-gugat, kita harus ngaji. Tidak boleh diganggu, itu prinsip. Habis subuh, harus ngaji Al-Quran, tidak boleh diganggu-gugat. Makanya, kalau punya tugas, langsung diselesaikan, jangan ditunda-tunda. Oke, siap. Ini nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya, Neng. Untuk yang terakhir, pesan dan nasihat untuk para penghafal Al-Quran dari Neng Nida. monggo disampaikan. Yang pertama, kita harus yakin dengan anugrah yang diberikan Allah kepada kita. Al-Quran itu anugrah. Yang bisa hafal Al-Quran itu, hamba-hamba, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ni'mat yang luar biasa. Dan ni'mat itu, kalau diabaikan, kalau tidak disyukuri, itu bisa hilang. Kalau ni'mat itu sudah hilang, maka dia akan sulit untuk kembali lagi. Makanya kalau hafal ini hilang, itu na'udzubillah, sulit untuk kembali, kembali lagi. Nah, ketika kita males, itu yang diingat itu apa? Ya Allah, dulu lo menghafal lo sulit. satu ayat, satu ayat, satu huruf, satu huruf, dikumpulkan. Sampai genap satu jus, dua jus, tiga jus, sampai genap tiga puluh jus. Ketika kita, apa ingat dengan perjuangan kita dulu? Ingat perjuangannya guru ketika nyemak? Masya Allah, itu yang saya ingat di rumah itu, guru saya ketika dipondok nyemak sampai hatam berpuluh-puluh kali. Ya guru meluangkan waktu untuk duduk, untuk nyemak kita yang hafalnya bulat-bulat. Nah, masa kita mau meninggalkan begitu saja? Itu sudah menjadi nasihat yang sangat mengena untuk kita perjuangan. Kita ketika menghafal perjuangan, guru-guru kita. Yang kedua, kita harus yakin bahwasannya dengan Al-Quran kita itu mulia. Nah, ini kalau tidak yakin, biasanya orang sudah dikasih Al-Quran terus bingung. Terus kemudian cari sesuatu yang lain, yang macam-macam. yang mana di situ mengesampingkan Al-Qurannya. Padahal, tidak ada kefakiran bersama Al-Quran. Apakah Anda ingin diopengkusi Allah? Sudahlah, tidak usah khawatir. Allah subhanahu wa'ala pasti akan mencukupi kita. Makanya, hadis malih, bukanlah bagian dari kami orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Walau, hina dunahu sebaliknya, tidak ada kebahagiaan dengan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini nasihat juga untuk para milenial, yang mana biasanya cari kesenangan itu macam-macam. Ingatlah, kesenangan dengan kebahagiaan itu berbeda. Kalau kesenangan itu yang dicukupi hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu kalau dicukupi itu mau lebih-lebih kayak bayi yang menyusul. Tapi kalau cari kebahagiaan, itu letaknya di dalam hati kita. Dan bacaan Al-Quran itu bisa menyuburkan hati kita. Bisa menenangkan hati kita. Makanya dawahnya, Gus Munain, di pondok pesantren Asyadili, malang itu. Kok enak orang ngapal Al-Quran sumpah? Kalau berarti gak tahu deras, saya juga biasanya tertampar. Biasanya, saya sendiri juga begitu, Mbak Sanya. Sumpah itu bukan karena masalah. Tetapi karena dari diri sendiri. Masalah apapun, kalau diri sendiri itu oke-oke, fine. Al-Qurannya tetap oke-oke saja. Insya Allah, yang lain itu juga. Ikut tidak masalah. Seperti itu. Biasanya kalau ada masalah, berarti yang bermasalah Qurannya. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Itulah teman-teman kisah inspiratif dari Ning Nidang. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Saya, Sanya Tuduhiro, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.